Intro Nama saya Oirukoya dari Pangandaran Dengan Juswanje saya ingin lebih mensejahterakan petani Ada seorang ibu di Pangandaran Jawa Barat Yang bisa menjadikan kecombrang atau honje ini menjadi sebuah bahan utama olahan Hmm, seperti apa ya? Kecombrang, nama ilmiahnya Edlingera Elasior Orang Sunda menyebutnya honje Masyarakat Medan mengenalnya dengan nama Kincung atau Kincuang di Sumatera Barat Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Thor Ginger Adalah Oirukoya Seorang ibu rumah tangga yang juga kader pemberdaya ibu-ibu wanita tani Yang berhasil mengolah honje menjadi minuman segar Honje dipilihnya karena tanaman ini melimpah jumlahnya di tanah Pangandaran Namun belum banyak termanfaatkan Yuk kita kenalan sama ibu Ooi Rukoya Permisi ibu Ooi Baik ibu Ada dua jenis honje atau kecombrang yang tumbuh di daerah Pangandaran Honje yang berwarna pink pucat biasa digunakan untuk masakan Dan honje hutan yang berwarna merah Namanya honje laka Inilah yang dicari ibu Ooi sebagai bahan pembuat minuman Honje laka itu ya kebanyakan tadinya buat obat saja Buat obat saja misalkan ada demam, ibu anak demam Oke honje laka Apa saja, selebihnya ya dibuang begitu saja Persiskan dari sisa kulit ari atau semacam bulu-bulu yang menempel pada buah Sampai benar-benar bersih Kalau sudah, tumbuk buah honje hingga sehalus mungkin Alatnya ini nih, masih tradisional Ya, alu dan lupang Walaupun malah kan ya ternyata Tapi penumbukan dengan cara seperti ini Fungsinya adalah untuk melewarkan zat aktif dari buah honje itu sendiri Di antaranya adalah polifenol, saponin, dan juga ada flavonoid Yang ternyata zat zat itu berfungsi sebagai antioksidan untuk tubuh kita Wah, keren ya ternyata biji honje Ini hasil tumbukan saya Keren kan? Honje yang sudah ditumbuk, lalu dimasak sampai mendidih Pemasakan ini bertujuan mengeluarkan sari honje dari buahnya Tuh, warnanya sudah kelihatan Cantik ya merahnya Selanjutnya, saring honje Masak lagi air saringan honje dengan sedikit gula pasir Masak sampai gula larut Dan dinginkan Jadi deh minuman honje Gampang banget ya ternyata membuatnya Tidak ada proses yang rumit-rumit Siapapun bisa membuatnya di rumah Bu Ooi sudah mengenal minuman ini sejak lama Ya, dari kecil Yang saya tahu waktu kecil itu memang buat minuman itu yang sudah matang Diambil itunya apa isinya Dipakai gula Di seduh begitu aja diminum Mampatnya Itu deh buat kolesterol ya Darah tinggi Dan kebanyakan kalau disini makanannya seafood gitu ya Tetapi manisnya akan pernah berubah Begitu Setangga teras paling Ya dipetik dari kebun Bawa kurunya ya Paling-paling kering Ya udah dibuang paling Kesampah Selain itu Tanaman honje pun kembali lestari di tanah pangandaran Saya sih punya target Mereka bisa memudidayakan honje Dan saya bisa memasarkan jusnya Jadi berkesenambungan Atas usaha kerasnya melestarikan kembali tanaman honje Bu Ooi juga telah mendapat beberapa penghargaan dari pemerintah setempat Dan beberapa pihak Makanya yuk rame-rame Kita tanam tanaman honje atau kecombrang ini di pekarangan rumah Karena selain buat minuman Ternyata tanaman ini juga berfungsi untuk terapi kesehatan kita sehari-hari Ingat Mencegah lebih baik daripada mengobati lho Ya kan?